Oke, terima kasih Pak Reza. Terima kasih juga untuk tim dari One Vision untuk kesempatannya pada siang hari ini. Kesempatannya buat kami Timaya Pada boleh share mengenai layanan Center of Excellence kami dan mungkin nanti ada juga update dari masing-masing unit mengenai benefit atau kerjasama yang ditawarkan untuk para nasabahnya One Vision. Sekarang izin saya mau share mengenai layanan baru atau Center of Excellence dari Maya Pada Hospital. Sudah terlihat? Sudah-sudah, Manat. Tinggal di full screen saja. Oke. Oke. Jadi di sini Maya Pada Healthcare Group itu baru saja juga terpilih menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk program wisata kesehatannya Kemenparekraf. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi yang melatar belakangi adalah memang sebelum pandemi rata-rata itu ada kurang lebih 600 ribu orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat dengan negara tujuan sebagian besar itu adalah di Singapura dan Malaysia. Ya, pastinya saya yakin juga di sini nasabahnya One Vision juga pasti banyak yang melakukan wisata kesehatan ke luar negeri ini. Nah, sejak pandemi tentunya radenya regulasi yang ketat ini menyebabkan kesulitan dari mereka untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, dari situ hal ini merupakan kesempatan bagi para provider kesehatan, terutama juga kami dari Mayapada Hospital Group untuk dapat menjadi pilihan bagi pasien yang biasa pergi ke luar negeri untuk bisa melanjutkan pengobatannya di dalam negeri. Nah, untuk itu maka kami Mayapada Hospital Group yang saat ini ada di 4 lokasi, menyusul 5, yaitu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di Tangerang, Bogor, dan Kuningan, dan sebentar lagi di bulan Oktober ini adalah Mayapada Hospital Surabaya. Dan jadi dalam melakukan, dalam memberikan layanan kesehatannya, kami selalu mengedepankan layanan yang komprehensif, artinya menyeluruh mulai dari deteksi dini, diagnosa, kemudian memberikan treatment, pembedahan, sampai dengan rehabilitasi. Dan untuk program ini, maka layanan yang kami kedepankan di layanan unggulan kami atau Center of Excellence itu ada Medical Check-up, Gastrohepatologi, Onkologi, Cardiofaskular, Ortopedic, dan Sport, dan Pediatrik. Untuk di Medical Check-up, kami memiliki layanan yang lengkap, terintegrasi. Untuk di Lebak Bulus juga kami punya fasilitas Medical Check-up yang baru. Mungkin nanti Pak Ruli juga bisa share dengan layanan yang terintegrasi komprehensif. Kami juga punya paket-paket yang sudah kami siapkan, khusus untuk wisata medis ini, wisata kesehatan ini, kami juga punya paket-paket khusus yang sudah kami sesuaikan. Kami sudah compare juga dengan pemeriksaan yang ada di luar negeri, misalnya di Penang, di Singapura, dengan harga yang juga comparable. Jadi semoga mereka yang biasa MCU di luar, bisa juga sekarang MCU-nya di Mayapada saja. Karena selain juga tadi lengkap, untuk follow-up-nya, kami punya layanan unggulan atau central excellence yang lengkap di Mayapada Group. Ada onkologi, gastro, kardio, saraf, kemudian sports juga, ortopedik, dan lain-lain. Saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama itu untuk gastrohepatologi center. Ini merupakan layanan komprehensif kami untuk penyakit terkait gangguan saluran cerna. Jadi mulai dari kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, termasuk juga gangguan pada pankreas, hati, dan kantung empedu. Di sini tim dokter kami lengkap. Ada konsultan gastrohepatologi, kemudian bedah digestif, bahkan untuk yang anak kita punya spesialis anak konsultan gastro, dan juga bedah anak. Sehingga kasus-kasus yang bisa kami tangani itu juga menyeluruh, mulai dari saluran cerna atas, mulai seperti sakit mah atau gastritis, GERD, kemudian ke saluran empedu, hati, pankreas, seperti kasus tumor sampai kanker hati, empedu, pankreas, itu juga bisa ditangani tim dokter kami. Kemudian juga ke saluran cerna bawah, seperti tumor atau kanker, usus besar. Dan karena kita punya konsultan anaknya, maka untuk kasus-kasus gangguan saluran cerna pada anak, pada bayi, dan anak juga bisa ditangani. Dengan layanan yang menyeluruh tadi, mulai dari deteksi dini, mulai dari USG abdomen, CT abdomen, MRI, fibroscan, dan juga virtual colonoscopy, kemudian dilanjutkan dengan diagnostik endoskopi, colonoscopy, MRCP, dan juga endoskopi dan colonoscopy pada anak. Lalu untuk IRCP, diagnostik dan terapi, juga untuk treatment pembedahan jika diperlukan tindakan bedah digestifnya. Kami juga bisa mengerjakan tindakan bedah laparoskopi, misalnya untuk kasus pengangkatan batu empedu, kemudian kasus-kasus tumor, kanker hati, tumor hati, pankreas, WIPL surgery, untuk kasus-kasus kanker pankreas, kemudian kanker usus besar, bedah bariatrik, untuk pasien-pasien obesitas, dan juga untuk operasi pada saluran pencernaan anak. Ini beberapa contoh kasus yang pernah kami kerjakan, ini oleh Dr. Henda Nurjadin di Mayapada Hospital Tangerang. Ini adalah kasus akibat sumbatan batu empedu, koledokulitiasis, jadi dilakukan IRCP, sphincterectomy, dan juga stone extraction. Kemudian ini juga contoh kasus batu empedu, pada pasien masih muda 30 tahun, ini didiagnosa dengan MRCP, kemudian dilakukan tindakan laparoskopi koleditiasis. Bisa dilihat, post-sergerinya itu operasinya memang sangat minimum, minimal, sehingga hampir tidak ada bekas luka, untuk ukuran batu yang sebesar ini. Kemudian ini untuk bedah bariatrik, ini beberapa contoh kasus yang pernah dikerjakan, before dan afternya, memang terlihat untuk pasien-pasien dengan obesitas. Ini tim dokter kami di Mayapada, Jakarta Selatan, dengan konsultan gastronya ada Prof. Abdul Aziz Rani, kemudian timnya Dr. Ruswandi dan Dr. Deskian, dan untuk anak, gastro anaknya dengan Dr. Nuraini. Untuk bedah digestifnya ada Dr. Erawan, yang ahli untuk bedah bariatrik, kemudian Dr. Rovi di sini, yang ahli hepatobiliari pankreas, jadi untuk kasus-kasus tumor hati, pankreas, kemudian kantung M.P.D. juga, beliau ini ahlinya, dan untuk bedah anak ada Dr. Nano. Di Tangerang juga, ada Dr. Yohana Sadikin dan Dr. Hendra, sebagai gastrologis kami, kemudian Dr. Dion untuk bedah digestif, dan Dr. Alivi di sini, untuk bedah anak, yang ahli untuk laparoskopi bedah anak. Di dokter kami di Kuningan, ada juga Dr. Erawan di sana, dan Dr. Agung sebagai bedah digestif, Dr. Suwito sebagai gastro, dan ada juga konsultan gastro anak di sana, Dr. Eva. Untuk di Bogor, ada Dr. Agus sebagai gastrologis, dan bedah digestifnya Dr. Saiful. Selanjutnya, tidak hanya kanker-kanker terkait saluran cerna, tapi juga kanker yang lainnya, misalnya kanker payudara, tiroid, cervix, cervix, kemudian kepala dan leher, kami tangani di Onkologi Center kami, di sini kami juga punya tim dokter yang multi-spesialisasi dan lengkap, termasuk juga kanker darah, leukemia, kanker getah bening, dengan dokter bedah konsultan onko, opjin onkologi, bedah saraf untuk kasus tumor otak, kemudian penyakit dalam hematologi-onkologi, baik dewasa maupun anak, kita juga punya yang spesialis anak, konsultan hematologi-onkologi, dan juga radiologi-onkologi, karena kita punya rayanan radioterapi di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dan menyusul nanti akhir tahun ini di Mayapada Hospital Tangerang. Untuk deteksi dininya ini mulai dari ABUS, jadi di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, kita punya alat ABUS atau Automated Breast Ultrasound, ini untuk deteksi dini tumor atau kanker payudara, dengan alat yang lebih nyaman untuk pasien dibandingkan dengan mamografi, tidak invasif, tanpa kontras, dan juga tanpa radiasi, dan sangat efektif untuk mendeteksi adanya tumor dan kanker payudara stadium awal. Dilanjutkan dengan biopsi vakum except for biopsi, atau saya lanjutin, atau mamotom, mungkin beberapa nasabah mungkinnya yang misalnya pergi keluar untuk misalnya mamotom, di Mayapada Hospital Jakarta Selatan ini sudah ada alatnya, yaitu mamotom ini untuk biopsi dengan minimal invasif, sekaligus dia juga bisa mengangkat tumor kalau ukurannya masih kecil, jadi bisa sekalian diangkat juga. Untuk pembedahannya, jika diperlukan pembedahan, maka breast conserving surgery, kemudian mastectomy, sampai dengan breast reconstruction pasca mastectomy, ini juga dikerjakan oleh tim bedah onkologi kami. kemudian LVA, LVA itu adalah operasi untuk mengatasi pembengkakan lengan atau limfedema pasca operasi kanker payudara. Limfedema ini dialami sekitar oleh 20% pasien pasca operasi kanker payudara, jadi lengannya itu bengkak, dan memang bisa ditangani dengan operasi LVA ini, jadi ini merupakan juga operasi mikro atau minimal invasif untuk bisa, karena kenapa bengkak itu karena adanya sumbatan akibat dari operasi kanker payudara ini, jadi sumbatannya itu bisa dioperasi dengan minimal invasif untuk mengatasi pemengkakan tersebut. Untuk deteksi dini kanker paru, ini ada LDCT atau low dose CT scan, yaitu pemeriksaan menggunakan alat CT scan namun dengan radiasi yang minimal, sehingga lebih aman, tanpa kontras, dan tidak invasif. Demikian juga untuk kolonoskopi, ini kita memiliki deteksi dini dengan virtual kolonoskopi, yaitu menggunakan alat CT scan dengan radiasi minimal, yang pasti lebih nyaman untuk pasien karena tidak invasif, tanpa anestesi, dan pemeriksaannya juga tidak lama, kurang lebih satu jam saja. untuk kasus kanker atau tumor tiroid, di sini dokter-dokter kami bisa menggunakan pendekatan minimal invasif, yaitu transoral endoscopic tiroidectomy, operasinya itu jadi dari bawah bibir, jadi bisa dilihat di sini pas keoperasinya tidak ada bekas luka operasi. Ini dikerjakan oleh dokter Iskandar di Maya pada Hospital Kuningan. untuk terapinya sendiri mulai dari TAC atau transarterial kemoembolisasi, kemudian kemoterapi, bisa juga dengan immunoterapi dan targeted terapi sampai dengan radioterapi. Untuk radioterapi di sini kami menggunakan linek, yaitu alat dengan teknologi terkini, sehingga prosesnya cepat, kemudian juga presisi untuk menargetkan sel kanker dan tanpa rasa sakit, sehingga lebih nyaman untuk pasien. Ini tim dokter kami di Jakarta Selatan, ada Prof. Abdul Muttalib di sini untuk terapi kanker darah, kemo, immunoterapi, dan juga targeted terapi dengan tim dokternya, yaitu Dr. Hilman dan Dr. Wulyo. Untuk bedah onkologinya ada Dr. Bayu Brahma di sini, yang tadi ahli untuk tindakan LVA, kemudian kanker-kanker solid tumor seperti kanker payudara, tiroid, kepala dan leher. Demikian juga Dr. Ramadhan dan Dr. Ismailin Usman. Untuk onkologi opjin, ada Dr. Trisia di Jakarta Selatan. Ini di Amayapada Hospital Tangerang dengan Dr. Nurwati Sutandio untuk hematologi onkonya yang bisa melakukan terapi kanker darah, kemoterapi, pastinya kemudian imunoterapi dan target terapi dengan timnya yaitu Dr. ST dan untuk bedah onkonya dengan Dr. Bayu Aji dan opjin onkologinya ada Dr. El Fahmi di sana. Di Kuningan juga kita ada konsultan hematologi dengan Dr. Ihwan dan bedah onkonya ada Dr. Iskandar dan Dr. Umar opjin onkonya dengan Dr. Fitri Adi dan di Mayapada Hospital Kuningan ini ada spesialis anak konsultan hematologi onkologi jadi untuk kasus-kasus kanker pada anak ini bisa ditangani di Mayapada Hospital Kuningan selanjutnya untuk orthopedic dan sport ini merupakan juga layanan unggulan kami untuk permasalahan tulang sendi dan otot di sini tim dokter kami juga lengkap dengan banyak subspesialis seperti sport injury spine hip and knee hand dan microsurgery foot ankle dan shoulder bahkan juga sampai ke pain management untuk menangani berbagai kasus terkait gangguan tulang sendi dan otot pada tulang belakang lutut pinggul tangan dan kaki juga untuk kasus-kasus ortopedi anak tindakannya mulai dari penggantian sendi lutut dan panggul atau TKR THR kemudian kasus antroskopi atau cedera olahraga tindakan minimal invasif untuk kasus-kasus kelainan tulang belakang ini tim dokter kami ada dokter Sabto Aji di Jakarta Selatan yang konsultan sport injury beliau juga nanti ada di sport injury treatment and performance center kami dengan tim dokternya dokter Charles dokter Sumpah ada juga kemudian ada juga konsultan hip and knee hand surgery dengan dokter Oriza di Mayapada Jakarta Selatan dan dokter Bagus beliau beliau ahlinya untuk pediatrik orto dokter Asrafiris Giatam untuk konsultan spine kemudian foot ankle dan juga untuk pain management dengan dokter Petra Sama di Mayapada Hospital Tangerang ada dokter Rizal Pohan sebagai konsultan spine di sana dengan tim dokternya di sini kemudian di Kuningan juga ada konsultan spine dengan dokter Putu Didit Kresna dan di Bogor ada dokter Harun Rosidi konsultan spine khusus di Jakarta Selatan Mayapada Jakarta Selatan kita punya Sports Injury Treatment and Performance Center ini merupakan layanan komprehensif khusus untuk para penggiat olahraga di sini sport antusias yang butuh layanan komprehensif terkait olahraga mulai dari bagaimana meningkatkan performa olahraga kemudian juga sampai dengan penanganan dari cedera olahraga karena di sini tip dokter kami terdiri dari spesialis kedokteran olahraga kemudian ortopedi konsultan sport spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan juga untuk di klinik dan sport fisioterapis ini layanannya untuk screening sebelum back to sport pemeriksaan apa yang dibutuhkan untuk bisa kembali berolahraga kemudian bagaimana meningkatkan performa olahraga kita ada gym facility di sini VO2 max kemudian body composition analysis kemudian terkait gaya hidup untuk pasien-pasien dengan penyakit diabetes misalnya kemudian hipertensi olahraga apa yang sesuai nah itu bisa juga diprogramkan oleh tim dokter kami di sports injury treatment and performance center dan tentunya untuk penanganan cedera olahraga baik operatif maupun non-operatif sampai dengan rehabilitasinya ini tim dokter di sports injury treatment and performance center kami ada dokter Sato Aji tadi sebagai konsultan sport injury dan tim dokternya kemudian ada dokter Grace di sini sebagai spesialis kedokteran olahraga dokter Yusila untuk gisi kliniknya dokter Jovita untuk rehab medik dan Pak Matias Ibo di sini selaku sport fisioterapis selanjutnya untuk layanan kardiofaskular center untuk gangguan pada jantung dan pemuluh darah di segala usia mulai dari deteksi dini diagnosa kategorisasi jantung bedah jantung sampai rehabilitasi untuk tim dokter kami mulai dari spesialis jantung intervensi kemudian bedah jantung konsultan pediatrik dan kongenital atau penyakit jantung bawaan dan juga untuk bedah jantung konsultan anak jadi untuk kasus-kasus bedah jantung anak untuk kasus-kasus yang bisa ditangani antara lain penyakit jantung koroner gangguan irama jantung gangguan jantung bawaan kemudian gangguan katup aneurisma aorta dan gangguan jantung jantung lainnya untuk penanganannya mulai dari deteksi dini dari EKG sampai dengan CT scan halter lalu dilanjutkan dengan katedrisasi jantung untuk melihat sumbatan pembuluh darah untuk kasus gangguan irama atau aritmia dengan IP study dan juga untuk diagnostik gangguan pada fungsi jantung ada juga transesofagel echokardiografi kemudian dilanjutkan dengan pemasangan stand dan balon atau PCI baik dengan rotablator ataupun IFUS ini untuk kasus PCI yang kompleks lalu untuk pemasangan pacu jantung dan ablasi untuk kasus gangguan irama dan untuk bedahnya mulai dari CABG kemudian kasus penggantian katup atau mitral valve repair dan replacement bedah aneurisma aorta bedah jantung anak dan ini untuk kasus bedah thorax dengan pendekatan minimal invasif atau video assisted thoracoscopic surgery antara lain yang banyak itu adalah untuk kasus-kasus hiperhidrosis jadi dilakukan tindakan simpatektomi untuk mengatasi kasus hiperhidrosis atau kelebihan keringat juga kasus-kasus bedah thorax yang lain yang bisa dikerjakan dengan minimal invasif di maya pada hospital tangrang ada juga IECP ini merupakan terapi non-invasif untuk kasus nyeri dada menetap jadi yang mereka yang mungkin takut atau tidak bisa dilakukan tindakan pemasangan stand ini bisa dengan terapi ini jadi ini bisa merangsang pembukaan atau pembentukan pembuluh darah kecil untuk mereka yang mengalami penyumbatan pembuluh darah tim dokter kami ini di Jakarta Selatan ada dokter Sunaria di sini dan tim dokternya kemudian untuk jantung anak ada dokter Poppy S. Rubiono dan dokter Ovi untuk bedah thorax ada dokter Ahmad Faisal dan dokter Salomo Purbal sebagai bedah jantung anak di Tangerang ada dokter Pujo di sini dan tim dokternya dokter Roy dokter Aaron dan dokter Medisita sebagai ahli EHO dan juga TEE dan untuk bedahnya ada dokter Frankie spesialis bedah thorax kardiofaskular konsultan endofaskular jadi selain juga kasus CABG untuk kasus ganti katup beliau juga bisa mengerjakan untuk kasus-kasus vaskular seperti varises DVT itu bisa ditangani oleh dokter Frankie ini tim kami di Mayapada Kuningan dan Mayapada Hospital Bogor di Bogor juga kita bisa mengerjakan intervensi dengan dokter Rifnalvi sebagai interventional kardiologis di Mayapada Hospital Bogor selanjutnya terakhir ini adalah pediatric center jadi memang di setiap pelayanan unggulan kami itu selalu kami punya spesialis anak konsultan seperti tadi ada gastro kemudian jantung kemudian ada onkologi juga hemato-onkologi selain itu kita juga punya spesialis anak konsultan jantung konsultan emergency neonatologi mata juga radiologi juga untuk khusus pediatrik sehingga berbagai kasus penyakit pada anak mulai dari prematur bayi baru lahir sampai dengan gangguan jantung dan organ lainnya bisa ditangani oleh tim dokter di pediatrik center kami ini tim dokter kami ini di Jakarta Selatan ada konsultan emergency saraf gastro kemudian ini untuk kasus-kasus jantung anak kemudian ini di kuningan ada neuro juga gastro hemato-onko radiologi dan mata anak ini di Tangerang untuk bedah anak dan juga untuk perinatologi oke sekian presentasi saya mengenai program wisata kesehatan dan juga layanan unggulan dari mayapada hospital group untuk selanjutnya kalau ada yang mau ditambahkan dari masing-masing unit dipersilakan terima kasih dari unit mayapada yang lain ada yang mau menambahkan dulu atau mau tanya-jawab seputar yang tadi dulu kalau dari mayapada Jakarta Selatan cukup ya yang dibawakan Mbak Natali sudah mewakili karena terus terang kalau untuk support injury treatment dan performance center kita itu akan launching di tanggal 26 Oktober gitu ya nanti kita akan infokan teman-teman One Vision juga dan silahkan kalau misalnya ada komunitas-komunitas atlet komunitas-komunitas yang olahraga mungkin Pak Kemalada nanti infokan saja ke kami nanti kami bisa melakukan edukasi kesehatan gitu ya dan kita support apa yang ada di fasilitas kami terima kasih Mbak Nat sama Pak Ruri tadi kita sempat diskusi di dalam internal di One Vision internal boleh dibantu info lengkapnya enggak ya mungkin terkait yang tadi target di terapi dengan imunoterapi Pak itu benar sinergi banget sama produk PPH Plus kita oh oke saya bantu jawab mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau menambahkan boleh kalau untuk imunoterapi dan target di terapi ini memang sudah dikerjakan di Mayapada Hospital Tangerang untuk yang Jakarta Selatan saya perlu konfirmasi lagi tapi yang saya sudah dapat konfirmasi itu dari Mayapada Hospital Tangerang jadi untuk imunoterapi untuk kasus-kasus misalnya kanker getah bening itu sudah dilakukan dengan pemberian terapi melalui infus jadi bersamaan dengan kemo jadi untuk imunoterapi ini kan memang salah satu terapi juga yang biasanya pemberiannya dikombinasikan dengan terapi yang lain misalnya kemoterapi atau radioterapi kemudian juga untuk kasus-kasus kanker ovarium dengan avastin kemudian untuk kasus kanker paru melanoma itu juga sudah dikerjakan oleh di Mayapada Hospital Tangerang oleh dokter Nurwati Nurwati spesialis penyakit dalam konsultan hemato-onkologi untuk target terapi juga sudah dilakukan ini untuk kanker ovarium dan kanker payudara dengan herceptin di Mayapada Tangerang mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut boleh saya tampung dulu nanti saya konfirmasi lagi ke bagian medisnya gitu oke berarti nanti Mayapada Tangerang mungkin bisa tambahkan secara detil mungkin kayak treatmentnya seperti apakah mungkin kita juga sama-sama awam banget kali ya Mbak Nat maksudnya terkait metode itu mungkin treatmentnya bagaimana terus mungkin dari segi biaya juga mungkin bisa di udah mulai bisa di-infoin belum ya nanti sama Mayapada Tangerang untuk biaya sih memang belum mungkin nanti bisa ditanya saya tampung dulu gitu ya nanti coba saya tanyakan lebih lanjut ya untuk perkiraan biayanya berapa oke siap selamat pagi iya silakan Pak Suwahyo ini saya Suwahyo dari Mayapada Tangerang jadi sedikit aja nih saya sedikit mengingatkan kembara terkait benefit dari apa namanya prefilisnya untuk prudensial saya sudah tampil ya Pak sudah sudah Pak ya baik jadi memang segera ingat kembali untuk prudensial ini di kami di Mayapada hospital group itu memiliki benefit yang pertama itu seperti free upgrade rawat inap jadi untuk semua nasabah prudensial untuk kami berikan di kelas upgrade satu tingkat di atas kelas kamar dari nasabah tersebut kemudian yang kedua adalah kita juga berikan free untuk terjemput ke bandara jika itu memang ada nasabah yang akan rencana pertindakan atau rencana untuk rawat inap dari luar kota kemudian kami juga berikan kemudahan untuk proses administrasi dimana kalau ada keuntutan dari para leader itu bisa ada sampingan kepada team kami di unit nanti akan dibantu suaranya kecil ya halo ya sudah sudah sedengar Pak sudah Pak kemudian yang ketiga juga kami berikan kemudahan proses administrasi dimana tadi jika ada titipan dari para leader seumpamanya satu nasabahnya yang akan kelembang mulus atau ke tangan itu bisa dibuatkan kepada TIC kami nanti akan dibantu untuk proses administrasinya kemudian juga kami akan berikan untuk fasilitas agency launch kemudian juga nanti ke depannya juga akan banyak paket-paket khusus kita berikan kemudian ini untuk plus upgrade roomnya kalau di Myopaylor hospital itu semuanya sama naik satu tingkat di atas akuas kamar karena beberapa unit kami seperti Myopaylor hospital Tangerang dan juga Bogor ini tarif kamarnya tentu lebih rendah dibandingkan di hospital yang lain jadi kalau di Tangerang itu ada plan HS yang itu akan akan tidur di kelas VIP yang HS tingkat tengah itu akan disetok VIP dan kemudian yang di Myopaylor hospital Jakarta Selatan juga sama kita akan free upgrade satu tingkat maksimal di kelas samar VIP kemudian yang Myopaylor Bogor sama dan Myopaylor Tuningan juga sama di kelas upgrade semuanya nah untuk kedepannya juga di tim kami Myopaylor Surabaya juga akan opening di pertengahan Oktober ini itu pun juga di dalam perjanjian ini kita akan masukkan untuk mendapatkan kelas upgrade juga ini untuk dokter itu tadi sudah disampaikan oleh 5 kali jadi mungkin saya tidak perlu ulang kembali nah untuk PIC-nya ini mungkin nanti bisa disimpan sama penyakunan leader untuk kepala divisi kami di Kampran itu ada Bu Ani kemudian di Lepak Bulus ada Pak Martinus kemudian di BMC Bogor itu ada Bu Kupi dan di Mayapada Kuningan ada Pak Firdaus nah kemudian terkait PIC-nya nanti jika ada yang dikomunikasikan lebih lanjut menurut benefit-benefit apa saja yang didapatkan selain untuk Mas Sabah itu bisa dikomunikasikan langsung kepada di Lepak Bulus bisa dengan Pak Uli kemudian di Kampran bisa dengan Situ Radia BMC bisa dengan Siti Arafah harusnya kemudian kemudian Kuningan bisa di Mepi dan kemudian di Nefada Surabaya nanti bisa sekitar video demikian bisa saya sampaikan dapat dapat menunjukkan kembali benefit-benefit yang didapat oleh Provencial di Pasar Surabaya Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Suwahyo Bu Natalia nanti sama Pak Suwahyo boleh ya kirim file materi tadi Pak untuk pegangan kita teman-teman agen dan leader One Vision ya Baik Oke Ada lagi dari Mayapada unit yang lain mungkin tadi Tangerang dan Kuningan ya Halo selamat siang mohon maaf saya nggak buka kem ya soalnya lagi di luar lagi di jalan It's okay Bu Mayfi silahkan Saya Mayfi PIC dari Rumah Sakit Mayapada Kuningan mungkin untuk presentasinya sudah mewakili dari Korporat sama dari Mas Wahyo juga sama Bu Natalia mungkin saya disini cuma pengen menginformasikan kalau Mayapada Kuningan itu lokasinya ada memang di Kuningan tepatnya di Rasuna Sakit yang sekarang ini memang lagi berlaku untuk Ganjil Genap tapi jangan khawatir untuk pintu masuk kita itu ada dua melalui jalan Rasuna Sakit yang untuk yang di depannya tapi kita juga bisa melewati jalan belakang masuknya itu dari Rasuna Food Garden gitu jadi kita kalau misalnya ada nasabah-nasabah dari Bapak Ibu semuanya mau kekuningan tapi kendala dengan Ganjil Genap jadi jangan khawatir kita itu punya dua pintu masuk lewat jalan Rasuna Said sama lewat jalan Episentrum seperti itu itu aja mungkin yang bisa saya infoin nanti kalau misalnya ada yang bisa mau didiskusin lagi bisa Jafri ke saya nanti nomornya saya share di chat terima kasih Bapak Ibu semuanya oke thank you Ibu Mesti Maya pada Tangerang ada info ya selamat siang Bapak dan saya Nur perwakilan dari Tangerang mohon maaf Ibu dia hari ini berhalangan join Ibu Meta juga berdasarnya sih sama dengan yang disampaikan Pak Wahyo benefit yang bisa kami berikan di Tangerang nanti bisa menghubungi Ibu dia maupun Ibu Meta apabila membutuhkan bantuan terima kasih halo halo apakah suara terdengar iya terdengar bu tadi kayaknya ke mute deh baik saya mewakili Ibu dia dan Ibu Meta yang siang ini berhalangan hadir mohon maaf untuk benefit nya sama seperti saya bilang Pak Suwahyo tadi kami dapat membantu juga para nasabah yang membutuhkan bantuan apabila membutuhkan perawatan di Tangerang bisa menghubungi Ibu dia dengan Ibu Mepi pasti atau Ibu Meta kami juga punya benefit untuk pemulangan pasien terlebih dahulu untuk selanjutnya nanti bisa menghubungi Ibu dia Ibu Mepi Ibu Metang maupun Ibu Ani oke Ibu Nud ada tambahan lagi kami ada upgrade juga untuk para nasabah asuransi semua jenis kartu 1 sampai 2 tingkat selama kamar perawatan tersedia siap Bu Nur mungkin ini tadi ada pertanyaan dari ini salah satu BOD One Vision yang nanya jadi dia Pak Kofendi nanya nih Pak Kofendi Wongso mungkin dari teman-teman maya pada grup mungkin ya gak apa-apa yang tahu infonya berapa sih sekarang biaya rata-rata imun sama targeted terapi karena kan kita pasti kasih info ke nasabah gak mungkin cuman bilang pokoknya ada deh gitu ya kan tadi kita info programnya udah ada udah confirm terus juga dari dokter tadi juga ada di slide-nya Ibu Natalia gitu ya nah sekarang tinggal kita pengen tahu nih tahu gak sih kisaran biaya rata-rata untuk imun berapa untuk targeted berapa gitu sih halo ya halo tadi clear kan suara saya ya ya kedengeran oh ya 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 terdengar ya mungkin ada yang bisa bantu dari teman-teman maya pada hospital grup terkait itu perkiraan biaya imunoterapi dan targeted terapi udah ada infonya belum ya kisaran berapa supaya kita bisa infoin ke nasabah juga sesuai gitu ya halo Bu Nur ya halo Mungkin kalau misalnya perkiraan biaya nanti kita coba lihat dulu estimasinya berapa gitu ya jadi mungkin nanti bisa diinfokan lebih lanjut tadi saya udah take note juga sih untuk perkiraan biaya tindakannya oh oke yang kita mau tahu tadi kan maya pada tangarang ya semua tindakan imuno dan target terapi pertanyaannya simpel sih maya pada tangarang udah pernah lakukan itu belum ya sudah untuk dokter sudah melakukan tindakan itu oke belum tahu ya info yang tindakan kemarin-kemarin sudah itu berapanya ya iya mesti di cek ke finance dulu soalnya kalau untuk perkiraan biaya gitu makanya nanti mungkin kita konfirmasi lagi gitu sekaligus info juga kalau misalnya di Jakarta Selatan juga sudah bisa nanti saya infokan juga lebih lanjut boleh request ya ke maya pada nah tuh ya mohon maaf untuk imunoterapi dan target terapi untuk harganya akan kami konfirmasi BWA bisa Pak boleh gak Bapak santai cuman sekarang ini kan banyak orang yang punya masalah dengan asem lambung dan lain-lain tuh dan kawan-kawannya ma boleh gak dokter kalau bisa sharing mengenai hal tersebut apa dokter Hendra bisa bisa nanti bisa diskejulkan mungkin kemarin saya sempat kesana konsultasi dengan beliau luar biasa penjelasan detil banget baik nanti bisa kami skajulkan tersendiri ya Pak ya terima kasih kembali oke berarti nanti aku minta itu ya pada grup yang tadi file materinya untuk kita pegangan dokter sama mungkin update itu ya perkiraan biaya itu lumayan penting sih buat kita leader sama agen ya oke ini ada pertanyaannya dari Pak Wirawan Tinanto apakah Maya pada hospital yang di Surabaya udah beroperasi belum ya katanya belum sih perkiraan sih awal Oktober Pak untuk opening ya itu nanti kalau misalnya sudah pasti akan di-share infonya dan untuk kerjasamanya juga nanti dari Pak Suahyo yang pendal juga untuk corporate all group jadi nanti juga termasuk di Surabaya siap oke siap oke kalau kita kantor apa satelit agensinya sih setahu saya belum ada Pak cuman secara leader dan agen saya yakin pasti ada siap saat ini saya lagi berkoreksi dengan tim dari di pusatnya nanti kalau sudah diopen aksesnya oleh prudensial saya segera info kan ya Pak oke siap Pak Wahyu terima kasih oke ini ada pertanyaan dari Pak Cine Robin boleh cerita sedikit tidak ya tindakan imunoterapi dan target terapi dari case-case yang ada ya mungkin tadi yang saya tanya mungkin dari teman-teman yang pendatang mungkin ada yang sedikit kalian tahu infonya mungkin kalau radioterapi kita kan modelnya adalah biasanya setahu saya adalah satu siklus enam kali radioterapi kayak gitu-gitu tapi mungkin kalau target terapi dengan imunoterapi ini mungkin kayak gimana gitu mungkin ya kurang lebih gambaran tindakannya sih Bapak nanti untuk penjelasan detailnya dijelaskan oleh medis kami nanti langsung dihubungin ke Bapak ya boleh di nanti bisa WA kebudiah nomor dia berapa apakah suara terdengar oke 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 berarti sementara ini belum 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 tahu infonya ya Bu ya untuk nanti dari medisnya langsung menjelaskan ya Pak Reza oh oke maksudnya mau join oh oke berarti nggak akan join di sini ya maksudnya iya betul oke oke mungkin nanti kan PR juga ya kalau misalkan dari tim medis maya pada Tangerang cuma call ke saya PR saya juga ngejelasin ke teman-teman agen sama leader mungkin ya nanti mungkin ada slide atau ada materi yang bisa disampaikan terkait target dan imunoterapi mungkin ya nanti jadi saya bisa share ke teman-teman agen sama leader di One Vision baik Pak Reza kasih siapkan ya Pak terima kasih ya ya gimana kalau nanti bikin satu itu aja apa namanya satu satu sesi lagi satu sesi khusus bahas mengenai cancer boleh karena kan ada berarti ada kemo radio imuno itu bedanya apa itu bedanya semua itu nah jadi kan agent-agent jelas kalau ada slide kita juga bisa jelasin ke nasabah nanti oke oke ya Pak Pendik thank you Pak Reza yo oke ini ada oh tadi ada ya PIC pada Bogor udah ada ya pertanyaannya dari Ibu Melisa Figil ya dari timnya Figil nanti kita akan kasih materi apa materi di dalam materi tadi ada PIC masing-masing unit gitu ya oke teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi supaya jadi not buat teman-teman maya pada grup hospital atau mungkin ada saran ada beberapa saran mungkin teman-teman leader dan agen yang udah berpengalaman mungkin ya bantu claim nasabahnya di maya pada grup boleh mungkin ada yang mau kasih saran atau tambahan mungkin dari segi administrasi atau apapun adakah teman-teman leader dan agen bisa bertanya boleh-boleh silahkan maaf saya off camera nih gak stabil soalnya ininya sinyal nah beberapa pada bulan Juli lalu eh Juli ya Juli ada nasabah saya yang kena covid lalu di opnam di maya pada kuningan lalu 12 hari dia disana semua di cover sih sama pruden dia hanya bayar pribadi itu 1,8 nah pada bulan tanggal 9 agustus dia cek lagi ke cek ruti ecek sesudah pulang ya ke maya pada nah pada bulan September saya lupa tanggalnya maaf dari maya pada itu nelpon ke nasabah saya bah kalau dia kekurangan bayar gitu loh seharusnya si pasien harus bayar 3 juta lah itu kan sudah hampir sebulan kenapa baru ditelepon gitu loh akhirnya si nasabah saya kasih nomor saya sebagai agen dari pihak maya pada itu telpon ke saya bahwa masih ada kekurangan bayar nasabah gitu ke rumah sakit loh saya jadi bingung kok bisa kan sudah dibayar oleh prudensial semua akhirnya saya telpon ke PMN nah PMN bilang mereka dari rumah sakit itu terlambat memberikan informasi kekurangan kekurangan itu jadi apa prudensial ya gak gak bisa bayar karena sudah pulang pasiennya gitu jadi saya juga gak tahu ini kenapa bisa seperti itu gitu loh dan ternyata obat yang tidak di cover juga sama prudensial itu adalah obat apa ya seperti apa namanya kok saya lupa ya obat kurkuma plus seperti itulah jadi yang tidak di cover itu menurut mayapada itu seharusnya 3 juta yang tidak di cover iya gitu loh jadi saya juga jadi bingung kenapa bisa begitu gitu loh akhirnya dari rumah sakit juga sampai saat ini tidak lagi menghubungi nasabah saya nasabah saya juga jadi bingung kenapa kok bisa begini bu katanya nanya ke saya gitu ternyata dari pihak prudensial sih sudah selesai sebenarnya jadi selisih beberapa jam saja si rumah sakit memasukkan data ke oke siap begitu saja pak oke thank you bu oke mungkin nanti ibu juliatik kalau terakhir case case seperti ini mungkin nanti buat ibu virgina dan mungkin bisa dari ibu virgina sama ibu mevi yang apa maya pada kuningan itu ada di kolom chatnya bu mungkin nanti bisa komunikasi lebih lanjut via japri kali ya biar lebih enak penjelasannya kali ya ada di kolom chat dari ibu virgina ibu juliatik boleh komunikasi langsung kali ya dengan maya pada kuningan ya udah saya sih sudah mungkin sudah selesai kali ya karena sampai saat ini tidak tidak ditelepon lagi saya hanya menyampaikan seperti itu aja sih oke ya thank you thank you dari teman-teman maya pada hospital group ada tambahan lagi mungkin ada info tambahan atau ada yang mau ditambah sampaikan lagi sama teman-teman agen dan leader one vision dari saya cukup sih teman-teman yang lain mungkin dari tengah cukup Pak Reza oke oke mungkin nanti jika ada hal teknis atau selamat teman-teman boleh nanti sampai nanti nanti juga boleh Pak Reza minta nomor Pak Reza saya akan kirimkan kembali saya berpresentasikan oke boleh terima kasih tadi informasinya nanti kami berdiskusi dengan teman-teman peningan coba kami telusur nanti kalau boleh tahu nama pasirnya siapa jadi kita bisa evaluasi juga kenapa itu bisa terjadi itu aja oke thank you Pak Wahyo berarti tadi aku minta materi yang Ibu Natalia materi Pak Wahyo terus mengenai target materi mengenai targeted dan imunoterapi beserta perkiraan biaya ya nanti aku udah kasih nomor di kolom chat nanti mungkin bisa dikirim buat saya infoin ke teman-teman agen dan leader efisien gitu baik Pak Riza kalau diperlukan untuk buat grup WA juga boleh Pak itu koordinasinya oh oke Pak nanti saya diskusi sama internal ya baik Pak oke teman-teman oke thank you Pak Ruli oke teman-teman berarti kalau gak ada pertanyaan lagi dari teman-teman agen dan leader tunggu informasi lengkapnya ya dan materi beserta dokter-dokter PIC lalu mengenai targeted dan imunoterapi ditunggu materinya nanti saya akan belas ke grup One Vision ya oke dari saya sih sekian thank you buat teman-teman agen dan leader thank you juga buat Maya pada hospital group thank you udah mau hadir udah mau kasih penjelasan mudah-mudahan kerja sama Maya pada hospital sama One Vision makin baik ke depannya dan kita makin solid thank you sehat-sehat selalu semuanya terima kasih terima kasih Maya pada terima kasih Maya pada terima kasih terima kasih terima kasih thank you pamit aja ayo izin lift ya Pak Reza ya silahkan izin lift ya Pak Reza terima kasih ya thank you Maya pada Pro Reza thank you ya yuk sama-sama Bro Made in lift ya thank you aja pamit dulu ya ya Pak Kemal thank you thank you kok pengen ditunggu ya sesinya ya thank you Bro Reza izin lift sama izin lift juga X x x yu x x x Terima kasih. 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 Terima kasih.